Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa memberikan kursus kepemiluan kepada masyarakat serta pemuda dan mahasiswa yang berlangsung di Aula KPU Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda, Kota Sumbawa Besar Ratusan peserta yang merupakan kaum milenial dari berbagai kampus serta masyarakat umum tokoh agama dan tokoh masyarakat hadir di KPU untuk mengikuti kursus kepemiluan tentang bagaimana proses pemilu serentak mendatang siapa saja pesertanya dan apa partai yang akan bertarung dalam pemilu mendatang Selain itu juga dibahas bentuk pelanggaran tata cara pencoblosan cara menjadi pemilih yang baik tanpa tekanan dan pemaksaan dari pihak manapun Sudirman Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa mengatakan kursus kepemiluan ini sengaja dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat yang kemungkinan belum sepenuhnya mengetahui tentang pemilu serentak 17 April 2019 mendatang KPU mengundang masyarakat umum sebagai peserta kursus dan yang terpenting adalah pemilih pemula dan kaum milenial agar mereka mengetahui proses pemilu serentak pada 17 April 2019 nanti diharapkan para pemuda dan mahasiswa ini nantinya akan menjadi corong atau mitra terbaik KPU yang bisa memberikan pengetahuan tentang pemilu di masyarakat serta di lingkungannya agar proses pemilu nanti berjalan dengan baik dan sukses Kursus Kepemiluan ini melibatkan unsur kemahasiswaan dari komponen aktivis mahasiswa ya berarti dari HMI dan PMI Mudah-mudahan dari kegiatan kursus ini bisa menampakkan pemahaman yang utuh tentang manajemen kepemiluan termasuk pemahaman tentang regulasi kepemiluan dan kesiapan penyelenggara pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun insya Allah Kami siap disesakan pemilu 17 April 2019 Pemilih berdaulat negara kuat Pemilih berdaulat negara kuat Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwanta, Liwang, GAT TV Pemilih berdaulat negara kuat